Penerbitan paspor elektronik atau e-paspor diperluas ke beberapa daerah. Sebelumnya layanan e-paspor hanya bisa dilayani di 9 kantor imigrasi di Jakarta, Surabaya, dan Batam. Kini imigrasi menambah 18 kantor imigrasi yang baru. Untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan elektronik paspor atau e-paspor, imigrasi menunjuk 18 kantor imigrasi di beberapa daerah untuk membuka layanan pembuatan elektronik paspor. Ke 18 kantor imigrasi tersebut, yakni kantor imigrasi Medan, Murah Rai, Manado, Balikpapan, Malang, Surakarta, Tanjung Perak, Makassar, Polonia, Tanggerang, Bandung, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Banda Aceh, Jayapura, Depok, dan Bekasi. Penambahan layanan e-paspor tersebut seiring dengan meningkatnya permintaan pembuatan e-paspor di daerah. Mengingat paspor elektronik sudah sesuai dengan Standar Internasional Civil Aviation Organization atau ECAO. Kepala Imigrasi kelas 1 Solo, Said Ismail mengatakan, fasilitas untuk pembuatan e-paspor di kantor imigrasi kelas 1 Solo sudah siap, dan tinggal menunggu perintah pembukaan layanan. Pihaknya masih belum bisa memastikan kapan pelayanan e-paspor mulai dibuka. Untuk e-paspor disampaikan, kita 2019 akan dilaksanakan di sini, di Kandim, Surakarta. Cuman untuk tanggalnya belum tahu bulan berapa. Yang jelas sudah dapat informasi saya, itu di 2019 kita sudah melaksanakan elektronik paspor. Untuk saat ini, penerbitan paspor elektronik hanya bisa dilakukan di Batam, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Soekarno-Hatta, Tanjung Periuk, dan Surabaya. Lara Sati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.